Hai semuanya kembali lagi bersama saya Ali Kazan Oke apa kabar semua semoga semuanya baik-baik saja ya Oke langsung saja kita sekarang akan membahas tentang Bagaimana cara membuat playlist di channel youtube kita Misalnya ada beberapa video kita di channel kita itu Dan mengusung beberapa tema yang berbeda misalnya Dan kita ingin mengelompok-ngelompokin gitu Nah bisa banget itu caranya Kita langsung saja ke tutorialnya ya Oh iya jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Agar dapat notifikasi saat saya upload video yang baru Dan jangan lupa nih penting banget untuk share ke semua media sosial yang kalian punya Agar saat ada seseorang yang membutuhkan informasi yang kalian share itu Dan mengklik kemudian memberi manfaat untuk orang lain Anda akan dapat pahala juga Menyenangkan bukan? Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita bisa buka youtube Aplikasi youtube yang biasanya ya Bukan youtube studio atau youtube studio versi laptop Atau bagaimana enggak Kita langsung buka aja video Eh aplikasi youtube Seperti biasa Nah setelah itu Kita klik di pojok kanan atas Kita klik Nah setelah itu Kita pilih channel anda Wait Kita pilih channel anda Diklik yang ini Setelah channel anda di klik Kemudian akan muncul Beberapa Video yang telah anda upload gitu ya Nah Kita klik kelola video Setelah kita klik kelola video Dengan mudahnya kita bisa mengelompokkan beberapa video Menjadi satu Atau beberapa folder gitu ya Misalnya saya akan membuat yang Tentang Instagram Atau tentang Gmail aja ya Saya akan membuat tentang Gmail Nama playlistnya itu Sekarang kita klik Tiga titik yang ada di video itu Maksud saya ini nih Nah Itu ya Nah Tiga titik itu kita klik Setelah itu Wait Setelah di klik Kita klik simpan ke playlist Nah playlistnya di klik ya Nah setelah itu klik itu Nah Berhubung saya sudah bikin tentang Gmail Jadi tinggal dimasukin saja Tapi misalnya belum Oke kita cari yang belum aja ya Misalnya yang Ini Misalnya yang Wait Nah Misalnya ini ya Cara download lagu gratis Oke Jadi kita klik Titik tiga Yang tadi Yang tadi ya Sama ya Yang ini titik tiga yang ini Nah itu di klik Kemudian kita pilih Simpan ke playlist Terus setelah itu Nah Tentang saya mau Pilih Tentang apa ya Tadi Tentang Download Tentang download Pake huruf besar saja Biar lebih menantang ya kan Tentang download Tentang download Oke Setelah itu jangan lupa Nih jangan lupa ya Penting banget Karena ini harus di klik Harus di klik dan dirubah menjadi public Jangan lupa Karena ini sangat berpengaruh ya Nah kalau kalian kliknya yang private Nanti tidak akan bisa dilihat oleh orang lain Kalau public bisa dilihat oleh siapapun Tentang download Langsung klik buat Setelah di klik buat Udah lihat daftar Misalnya Kita lihat daftar Tentang download Ada salah satu Video yang tadi kita pilih Nah misalnya Ada lagi nih Yang mau kita masukin ke Playlist yang tadi Misalnya Misalnya Yang sama-sama download Nah ini Cara mendownload Lagu tanpa aplikasi khusus Kita yang ini nih Kita akan masukin Kan ini tentang download juga Temanya gitu Langsung kita klik titik tiga Simpan ke playlist Nah berhubung disini playlistnya udah ada Tentang download Kita langsung klik saja yang itu Klik Langsung di klik yang selesai Yang ini nih Oke Diklik selesai Beres deh Nah sekarang kita bisa lihat nih Di playlist Playlist kita Yaitu Ini Nah yang itu ya Kita bisa di klik playlist Playlistnya Dan Maaf ya Kalau loadingnya lama Soalnya Wifi di rumah saya Sedang agak Error gitu ya Tidak ada cukup ruang Bebaskan ruang Oke Wait Ya ini playlistnya ya Oke Gitu lah ya Tentang Gmail Tentang WA Tadi yang kita buka Tentang download Udah ada dua video Oke Oke Thanks for watching See you on the next video See you Bye bye Don't forget to subscribe Like and comment And share sebanyak-banyaknya Thank you Bye bye